Bagi para pelajar dan generasi muda, bisa mendapatkan uang selagi muda adalah sebuah impian. Kaum muda tentu memiliki ambisi dan keinginan untuk membangun kekayaan agar hidup lebih mudah di usia muda. Kaum muda tentu memiliki ambisi dan keinginan untuk membangun kekayaan agar hidup lebih mudah di masa tua. Pilihan lainnya adalah mencoba mendapatkan uang sejak usia muda. Sulit bagi remaja untuk mendapatkan uang di usia muda. Itu sebabnya kalian perlu mengetahui cara menghasilkan uang sejak usia muda. Sebelum kalian mengetahui cara menghasilkan uang saat kalian masih muda, kalian harus memiliki ambisi dan kepercayaan diri untuk menghasilkan uang saat kalian masih muda. Mencapai tujuan keuangan, kalian perlu mengembangkan kebiasaan menabung dengan mengamankan dana untuk kuliah berinvestasi untuk pemula dan mencari pekerjaan paruh waktu. Percayalah, pada diri sendiri sebelum kalian mulai menghasilkan uang semasa muda, kalian perlu membangkitkan rasa percaya diri dan tetap termotivasi tanpa merasa malu. Tanpa lama-lama lagi, berikut 10 cara menghasilkan uang di usia muda yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, buka toko online. Cara menghasilkan uang semasa muda yang pertama adalah dengan membuka toko online. Kalian tidak perlu membuat website resmi dan bisa menggunakan media sosial untuk perjualan. Memanfaatkan ide-ide kreatif dapat melahirkan kreativitas baru. Selain itu, kalian juga bisa menjual produk, buku, dan pakaian melalui agen. Dengan begitu, kalian bisa mulai menghasilkan uang sejak usia muda. Yang kedua, pembuatan jasa desain grafis. Pelayanan ini diperuntukkan bagi kalian yang mempunyai pengetahuan di bidang desain grafis. Namun, meski belum bisa melakukannya, tak perlu khawatir. Karena kalian bisa mulai meningkatkan kemampuannya sejak usia muda. Dengan cara ini, kalian bisa menawarkan jasa desain grafis. Layanan ini memungkinkan kalian mengedit konten media sosial, iklan, bumper video, dan lainnya. Yang ketiga, menjadi penulis. Cara menghasilkan uang selagi muda selanjutnya adalah menjadi penulis lepas. Jika kalian suka menulis, kalian juga bisa memulai layanan penulisan artikel dengan media. Karena saat ini, banyak perusahaan yang membutuhkan konten tertulis di website resminya untuk memberikan informasi yang benar kepada pembacanya. Jika kalian menjadi seorang penulis, kalian bisa mendapatkan uang dari tulisan yang kalian buat. Yang keempat, menjadi influencer. Rupanya menjadi influencer dan menghasilkan uang bisa dilakukan sejak muda. Hal ini karena influencer memiliki pengikut yang banyak dan dapat menarik brand untuk mendukung mereka di media sosial. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menghadirkan konten berkualitas tinggi untuk mempromosikan produk bermerek. Jika kalian melakukan hal ini secara konsisten, kalian bisa mendapatkan uang dari konten promosi yang dibuat. Yang kelima, jual barang bekas. Kalian bisa menghasilkan uang sejak kecil dengan menjual barang bekas. Barang bekas yang bisa dijual adalah barang yang masih bisa dibakai seperti kipas angin, handphone bekas, dan pakaian. Yang keenam, membuat konten media sosial. Cara menghasilkan uang sejak muda selanjutnya adalah dengan membuat konten media sosial berupa gambar, teks, bahkan video. Kalian bisa mendorong pengguna internet untuk menonton video dengan membuat lebih banyak video menarik yang sering ditonton oleh pengguna media sosial lainnya. Yang ketujuh, membuat jasa titip atau just tip. Just tip adalah salah satu bentuk bisnis kekinian yang mana para pembisnis di dalamnya akan menawarkan bantuan pada mereka yang ingin membeli sesuatu saat dirinya sedang berada di luar negeri atau sedang berada di luar kota. Umumnya, just tip dilakukan dengan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Artinya, dengan jasa titip ini, kalian bisa dengan mudah mendapatkan uang sejak usia muda. Yang kedelapan, jasa pembuatan bunga atau baket wisuda. Kalian bisa mendapatkan uang dengan membuka jasa pembuatan baket bunga atau makanan. Oleh karena itu, banyak orang yang meminta pembuatan baket sebagai hadiah istimewa, hadiah wisuda, dan hadiah ulang tahun. Jika kalian kreatif, kalian bisa membuat baket dan mendapat untung. Dan yang terakhir, jasa fotografi. Jika kalian mempunyai pengetahuan di bidang fotografi, kalian bisa memulai jasa fotografi. Pasalnya, sebagian orang ingin mengabdikan momen spesialnya. Oleh karena itu, kehadiran jasa fotografi sangat dibutuhkan. Dan itulah 10 cara mencoba menghasilkan uang di usia muda. Jika kalian suka dengan konten kami, support kami dengan cara share, like, dan subscribe. See you!